Halo guys, welcome back to Andres Fotonan Channel dalam episode Maniak Mie. Episode Maniak Mie kali ini kita bakal nyobain sesuatu yang spesial. Kita bakal nyobain 3 jenis mie instan yang diklaim memiliki topping daging asli, tepatnya daging ayam. Dan ketiga mie yang memaksud itu adalah, yang pertama, Indomie Real Meat. Indomie Real Meat ini diklaim memiliki daging ayam asli beserta dengan jamur asli, seperti ini. Terus mie yang kedua yang bakal kita coba adalah bisa dibilang pioner untuk mie instan yang memiliki topping daging ayam asli, apalagi kalau bukan bak mie mewah. Terus yang ketiga adalah tergolong pendatang terakhir, yaitu mie sedap tasty. Nah, seperti ini. Dan ketiga-tiganya ini memiliki topping yang diklaim sebagai daging ayam asli. Untuk episode kali ini kita akan nyobain ketiga mie ini. Di antara ketiga mie ini, mana di antara mereka yang memiliki daging ayam yang paling asli, segala gus yang paling enak. Dan seperti biasa, sebelum kita nyobain, kita unboxing dulu dan kita masak dulu sekarang. Oke, guys. Jadi isinya itu mie-nya sendiri. Mie-nya agak unik, dia agak-agak keriting gitu. Terus yang kedua adalah... Apa ini? Ini daun bawang dan sambal. Kemudian bumbunya. Dan yang terakhir adalah paket ayamnya sendiri. Punya paket tersendiri dan yang agak besar. Oke, next. Kemudian yang kedua kita unboxing adalah bak mie mewah. Kira-kira dalamnya apa aja. Kita unboxing sekarang juga. Dalamnya itu ada mie. Mie-nya sendiri masih dibungkus. Jadi dibungkus terpisah ya, guys. Kita buka. Ini seperti apa isinya. Mie-nya tipis-tipis dan keriting. Kemudian isinya ada saus. Kemudian... Apa nih ya? Ya ini saus. Kemudian ada minyak. Minyak dan kecap mungkin disatuin. Terus yang terakhir adalah paket ayamnya terpisah. Oke, next. Yang ketiga kita unboxing adalah... Mie Real Meat Tasty dari Mie Senap. Sekarang kita bungkus. Kita bongkar bungkusnya. Isinya itu adalah... Jadi isinya ada mie di dalamnya. Dan terpisah. Kita bongkar ya. Mie-nya di dalam seperti apa. Ini kriuk ayam. Kemudian ada sayuran kering. Kemudian ada seperti biasa. Minyak, saus, dan kecap. Dan yang terakhir adalah paket ayamnya sendiri. So, itu dia ketiga-ketiganya. Sekarang kita masak dulu. Habis itu langsung kita cobain. Yang terakhir ketiganya mana yang paling real. Terima kasih. Oke guys, sekarang ketiga-tiga mie sudah matang Dan saatnya kita nyobain mie instan dengan topping ayam Dan hari ini kita bakal nyobain diantara ketiga ini Mana yang paling real daging ayamnya Dan sepertinya, gue akan mulai dari Indomie dulu Soalnya Indomie kan terkenal mie yang paling enak biasanya Nah, kita akan lihat untuk edisi real meat ini Apakah mereka bisa seenak dari mie yang sebelumnya? Nah, kita coba ini Kalau dari aroma Dia itu aromanya benar-benar aroma Indomie Oh iya, ada satu hal yang menarik tadi Setelah gue perhatikan Ternyata baik itu tasty Terus ada mie mewah dan juga Indomie Itu jenis mie yang digunakan sama semua Yaitu mie kripping Sekarang kita cobain yang Indomie-nya dulu guys Bahwa kecapnya berasa banget Karena memang dia kan katanya tadi mushroom chicken ya Kita nyobain mie-nya dulu Mie-nya enak banget ya Jadi mie-nya itu berasa Mie premium Sejenis mie kripping Halus, empuk, lembut Karena tadi flavor atau rasa yang ada di mie ini dibilang mushroom chicken Jadi memang rasanya itu cenderung manis Karena kayaknya banyak kecap Jadi manis, lebih ke arah manis dia Mie-nya enak Sekarang kita nyobain chickennya Atau daging ayamnya Dan daging ayam tadi gue lihat kayak gini Dia itu lebih ini guys Lebih gelap daripada yang lain Yang lain itu dagingnya putih Kalau dia ini gelap banget Jadi memang karena jenis flavornya itu chicken mushroom Jadi mungkin banyak kecapnya Sekarang kita langsung nyobain real meat-nya Apakah beneran real Kita coba daging ayamnya dulu ya Untuk tekstur daging ayam Ini memang ayam sih Soalnya dia padat banget Dan kayak serat-seratnya itu bener-bener ayam Cuma gue gak tau ini karena pengaruh jenis flavor yang kita pesan Yaitu real meat mushroom chicken Jadi dia itu kayak manis banget Jadi cuma berasa kecap Jadi kayak over kecap sih Tapi kalau dari segi ayam Atau dari real meat Bisa dibilang ini tenggolong real meat juga Karena memang tekstur ayamnya berasa banget Cuma memang kecap banget Manis banget Terus flavor atau rasanya itu gak terlalu Kayak Jadi kayak Kalah gitu Sama kecap Karena kecapnya strong banget Jadi cuma manis aja di mulut Sekarang kita cobain real meat Dari tasty atau dari mie sedap Ini rasanya itu Tadi dibilang itu rasanya bak mie ayam Dengan daging ayam asli Sekarang kita nyobain Oh iya untuk Mienya sendiri Sepertinya dari antara ketiga mie yang kita coba hari ini Mie sedap atau mie tasty rasa Masa daging ayam atau bak mie ayam ini Dia lebih gede sendiri Jadi porsinya itu banyak Dan setelah gue lihat tadi memang Di bungkusnya Dia tertulis ini 129 gram Yang indomie itu cuma 100 gram Terus bak mie mewah itu 110 Kalau yang ini 129 Jadi no wonder dia banyak Untuk aroma Ya aroma bak mie sih Sekarang kita langsung cobain Um Untuk bak mie-nya Atau untuk jenis mie-nya Dia ini memang salah-salah mie keriting Tapi entah kenapa Tadi mie-nya Indomie itu Dia itu lebih Lebih kenyal Terbanding dengan ini Jadi ini lebih kayak empuk gitu Mie-nya ini lebih lembek Tapi untuk dari segi rasa Ini rasanya dia cenderung ke asin Kalau tadi Indomie kan cenderung ke manis Kalau ini cenderung ke asin Dan memang sih Menurut gue sih agak autentik Dengan rasa bak mie yang sebenarnya Sekarang kita cobain Daging ayamnya Daging ayamnya kayak gini Ya Oke Daging ayamnya juga oke Jadi dia bertekstur Tapi Ini daging ayamnya kayak Lebih dicacah gitu ya Lebih-lebih Lebih ancur Kalau tadi yang Indomie real meat itu Kan dia bener kotak-kotak Kotak-kotak Kalau ini lebih dicacah Dan Karena ini dia Apa ya Karena dia ini bak mie Jadi rasanya itu asin Ini lebih dapet rasa ayamnya Hmm Dibanding tadi real meat Karena real meat itu kan Kecapnya kuat banget Jadi kayak Daging ayamnya itu agak hilang Tapi dari segi potongan Dan tekstur Indomie tadi lebih berasa Dan oh iya Tadi di mie test ini Disediakan kayak kremesnya gitu juga Sekarang cobain kremesnya Hmm Kremesnya gurih banget Dan agak bingung Kremesnya itu rasanya kayak Dibilang bawang bukan Tapi dibilang ayam juga bukan Jadi ya Asin dan gurih aja Tapi oke sih Kalau bisa ditaburin di atas Jadi makan mie nya lebih mantep Oh iya Ternyata ini juga dikasih jamur guys Dikasih jamur Kalau jamurnya sendiri Hmm Authentic banget kalau jamurnya Good Yang dulu Sekarang kita cobain Mie yang ketiga Yaitu Keluaran dari bak mie mewah Untuk bak mie mewah sendiri Bisa dikatakan bahwa Sebenernya Mie instan yang menggunakan Real meat Atau dagingnya asli Sepertinya seingat saya Itu dipopulerkan pertama kali Oleh bak mie mewah sendiri Jadi kayak indomie Mie sedap Itu datang belakangan Seingat saya ya Jadi yang real meat pertama kali itu Bak mie mewah Sekarang kita cobain Yang dari bak mie mewah Oke Untuk aromanya ini kayak Bener-bener Bener-bener aroma bak mie Dan tadi Aku lihat Dia ini kayak Bumbunya itu lebih Bener-bener simple Jadi begitu Dibuka Dia itu cuma ada Saos Terus kayak Minyak gitu Sama Daging ayamnya Udah Itu aja Sekarang kita cobain langsung Wow Ini mie-nya agak unik Jadi dia tidak asin Tidak manis Tapi gurih Jadi manisnya itu dikit Ya Manisnya itu dikit Tapi gurih banget Dan gurihnya itu gak lebay Oke Menarik Dan mie-nya sendiri itu ya Mie-nya juga mantep banget guys Sekarang kita nyobain Ayamnya Wow Ayam banget Ayam banget Dan bener-bener ini buat gue Authentic banget Soalnya itu dia gak asin Ada sih asinnya Tapi gak strong Jadi jadi bener-bener Lebih keguri Asin dikit Ya kayak gitu rasanya Dan mie-nya itu Mie-nya itu lebih halus Kenyalnya dapet Pulihnya juga dapet Wow Dan oh iya Ternyata Ketiga bak mie ini Dalam potongan Cacahan daging ayamnya Semuanya menyertakan jamur Sekarang kita cobain jamurnya Wow Jamurnya pas banget Kayak kenyalnya itu kayak Wah Good Oke guys Tadi semuanya sudah kita coba Sekarang saatnya Vanille judging Dari antara ketiga ini Mana yang paling pas komposisinya Mana yang paling enak Buat saya pribadi Dari ketiga-tiga ini Buat saya pribadi Yang paling enak itu Tetep Tetep Bak mie mewah Kenapa? Karena bak mie mewah ini Komposisinya itu pas Jadi kalau misalnya Lu pesen bak mie Di luar gitu Yang realnya Rasanya itu persis kayak gini Jadi bener-bener dari Bumbunya Nggak lebay Terus daging ayamnya Juga oke Jamurnya juga oke Terus mie-nya sendiri juga Lembut premium Pokoknya dia unik Buat saya pribadi Ini tetep Nomor satu Terus yang kedua Untuk episode ini Gue memilih Tasty Karena Tasty sendiri ini juga Rasanya pas buat gue Asin Bener-bener asinnya Asinnya bak mie gitu Dan yang ketiga adalah Realme Kenapa Realme kali ini kalah Atau yang terakhir buat gue Karena mungkin Clevernya mungkin Terlalu Kecap Tapi memang tidak bisa disalahkan Kenapa tadi Karena memang Ini sendiri jenis Mushroom chicken Yang mungkin masaknya Lebih ke arah manis gitu Jadi buat saya pribadi Untuk episode Realme kali ini Dari segi Daging ayamnya Jamurnya Komposisi Bumbunya Dan juga Mie-nya sendiri Yang paling Dabes buat saya pribadi Adalah Bak mie mewah Yeay Dan bak mie mewah sendiri Memang tergolong mahal Dia mahal sendiri Bak mie mewah ini Saya beli senilai 10.000 rupiah Di sumar market Sedangkan untuk Tasty Dan realme Ini masing-masing goceng Buat saya Tasty ini Atau Realme Tasty dari Mie Sedep ini Cukup berani ya Bak saya ya Karena Harganya cuma 5.000 Bungkus yang digunakan Digunakan premium Dan dari antara ketiganya Ini jumlah Atau berat bersih Di dalamnya itu Lebih besar Yaitu 129 gram Harganya Cuma goceng So guys Itu dia Buat Maniak mie episode Realmeet kali ini Dimana kita memilih Pemenangnya adalah Bak mie mewah So Thank you for watching Jangan lupa like Dan komen Dan subscribe channel ini Supaya channel ini berkembang Anyway Kalau buat kalian nih Di antara bertiga ini Yang sudah nyoba Mana yang paling enak Boleh komen di bawah ya So Thank you for watching Sampai ketemu Di Maniak mie episode berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax